Hidup tanpa orang tua. Nasib Ka'anu Masait kini terekspos, bakat turunan sang ayah berbuah prestasi. Ka'anu Jabar Masait adalah anak dari Angelina Sondah dan almarhum, Aji Masait. Ka'anu Masait disoroti karena nasibnya yang ramai dibicarakan. Ka'anu Masait ditinggal oleh kedua orang tuanya bahkan sejak pertama ia baru mulai mempelajari hal-hal di dunia. Ayah Ka'anu Masait, Aji Masait tiada karena penyakit serangan jantung yang ia derita. Ibu Ka'anu Masait yakni Angelina Sondah juga langsung mendekam di penjara beberapa bulan setelah kematian sang suami. Angelina Sondah di penjara atas vonis yang dijatuhkan padanya terkait kasus korupsi. Ka'anu Masait, buah hati Aji Masait dan Angelina Sondah pun menjadi sorotan karena hidup tanpa kedua orang tuanya. Sejak Angelina berada di balik jeruji besi, Ka'anu Masait diasuh oleh orang tua Angelina Sondah. Tak terasa, Ka'anu Masait tumbuh semakin mirip dengan sang ayah. Aji Masait dan Ka'anu Masait bakpinang di belah dua yang sama-sama mengemari olahraga sepak bola. Melalui unggahan Facebook Sang Kakek, Laki Sondah, Ka'anu Masait kerap mengikuti pertandingan sepak bola antar sekolah. Tak tanggung-tanggung, Ka'anu Masait memegang peran penting sebagai penyerang di tim sepak bolanya. Boca berusia sembilan tahun memang memiliki postur tubuh tinggi dan atletis dibandingkan teman seumurannya. Beberapa kali Laki Sondah memamerkan kegiatan sang cucu merumput. Bahkan, kemampuan sepak bola Ka'anu Masait kerap memboyong piala untuk timnya. Diketahui sang ayah, Aji Masait juga begitu mencintai olahraga sepak bola. Meninggal tahun 2011 silam, Aji Masait ternyata sempat cetak dua gol saat bermain sepak bola bersama beberapa rekan artis lainnya. Ditelisik lebih jauh, Aji Masait ternyata sempat termasuk dalam jajaran klub Ajax Junior. Didikan sekolah sepak bola di Belanda ini membuat gaya hidup sehat mantan suami Reza Artamevia menurun pada sang buah hati, Ka'anu Masait. Setelah kurang lebih tujuh tahun mendekam di penjara, kabar Angelina sudah tak lagi sama seperti sebelumnya. Angelina Sondah harus mengalami kejadian pahit saat suaminya meninggal lalu ia juga harus meninggalkan para anak-anaknya. Tujuh tahun berjalan dan mendekam di penjara, Angelina Sondah ternyata memiliki hubungan khusus. Angelina Sondah kini telah menikah kembali secara siri. Adalah Brotoseno, pria yang diduga memiliki hubungan khusus dengan Angelina. Ia juga dikabarkan rajin mengunjungi Angelina di penjara hingga membawakan makanan favoritnya. Setiap akhir pekan, ia mengajak Ka'anu jalan-jalan bersama dengan kedua kakaknya, Aliyah dan Zahwa. Angi sendiri dikatakannya sering menanyakan Ka'anu dan merasa sedih karena tidak bisa melihat tumbuh kem. Ang anaknya, awalnya, hubungan mereka ditutup-tutupi. Tapi semakin lama, Angi semakin terbuka tentang hubungan mereka berdua. Bahkan pada tahun 2016, kuasa hukum Brotoseno, Firman Chandra, mengatakan kalau kliennya dan Angi sudah menikah secara siri di rutan Pondok Bambu. Tapi belum lama berita nikah siri itu berhembus, datang lagi kabar yang menyebutkan kalau Brotoseno ditahan polisi. Setelah sekitar tujuh tahun mendekam di rumah tahanan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Bagaimana kondisi Angi sekarang? Meski tengah dipenjara, ternyata mantan anggota DPR fraksi Partai Demokrat ini tidak hanya tinggal diam, tetapi justru tetap berkarya dan menularkan motivasi pada para penghuni tahanan lainnya. Di acara peringatan Hari Pahlawan pada November tahun 2018 kemarin, ibu dari Ka'anu Masait ini menjadi salah satu juri sebuah perlombaan seni di lapas perempuan kelas IHI Jakarta tersebut. Didapuknya ia sebagai salah satu juri lomba seni tentu berkaitan dengan pengalamannya terdahulu ketika dirinya menjat. I Putri Indonesia 2001, bersama dengan Kepala Lapas, Yuli Niartini, dan Kepala Seksi Kegiatan Kerja, Emma Puspita, Angi menjadi juri dalam lomba membaca puisi, menyanyi, dan fashion show. Sudah tujuh tahun di sini dan tujuh tahun juga jadi juri kegiatan seperti ini. Senang saja, lucu-lucuan saja gitu, ucap Angi. Terima kasih telah menonton!